Kasus pembunuhan tragis kembali terjadi. Kali ini dua kerangka manusia ditemukan di Desa Ciman, Wonogiri, Jawa Tengah. Ya, belakangan diketahui pelaku pembunuhan itu adalah rekan bisnis kedua korban. Tersangka mengaku emosi karena ditagi hutang dan menghabisi nyawa korbannya dengan minuman yang diberi potas. Warga Desa Ciman di perbukitan Desa Semagar, kejamatan Girimanto, Kabupaten Wonogiri pada Kamis, digegerkan dengan penemuan dua kerangka manusia yang terkubur dalam tanah sedalam dua meter. Satu kerangka masih utuh, sementara satu lainnya sudah hancur dan hanya tersisa beberapa potongan tulang saja. Keduanya ditemukan di dua lokasi berbeda, yakni di area penggergajian kayu dan satu lagi di tebing di tengah hutan yang berjarak sekitar satu kilometer dari lokasi pertama. Temuan ini merupakan hasil pengembangan penyidik Pores Wonogiri terkait laporan orang hilang pada 2021 dan 2022 silam. Keduanya atas nama Agung Santosa, warga Klaten, dan sunario warga Jatipuro Wonogiri. Dan inilah Sarmo, pria yang diduga kuat sebagai pelaku pembunuhan dan telah ditetapkan sebagai tersangka. Tersangka merupakan warga pendatang di Desa Semagar dan bekerja sebagai penggergaji kayu dengan menyewa sebuah lahan di pinggir perbukitan hutan di desa setempat. Menurut tersangka, ia nekat membunuh kedua korbannya lantaran sakit hati dengan ucapan para korban ketika mereka menagih hutang kepadanya. Kedua korban dibunuh dengan cara diberi potas yang telah dilarutkan di dalam minuman yang telah disiapkan tersangka. Tidak hanya mengubur korban di sebuah hutan, tersangka juga sempat membakar dan menumbuk ranta korban di rumah duduk pendergajian. Terungkapnya kasus pembunuhan yang menyisakan kerangka di Wonogiri, Jawa Tengah membawa kabar duka sekaligus lega bagi para keluarga korban. Ditemui di rumahnya pada Sabtu sore, keluarga korban Agung Santosa mengaku ingin supaya pelaku dihukum mati. Taya dan saudara pokoknya saat ini Pak Sarwa dihukum mati, dihukum mati. Kita juga minta Pak Hakim saat dihukumnya, karena ini lho Pak, kalau dia pun hidup lagi gitu lho Pak, dikrimadinya, di lingkungan dia, itu mesti membayangkan banyak orang, karena dia sudah kayak sikopat gue. Hingga kini aparat kepolisian terus mengembangkan kasus ini guna mencari apakah ada korban lain selain korban Agung dan korban Sunario. Tim Liputan CNN Indonesia